Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi bersama aku di channel di Popesial Oke di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghasilkan uang selain menggunakan Google ASNC teman-teman jadi teman-teman buat yang baru bergabung nih silahkan klik tombol subscribe dulu supaya nggak ketinggalan bermasih terbaru hanya di channel di Popesial baiklah teman-teman ya bagi teman-teman yang sudah punya akun YouTube dan sudah monetisasi barangkali kalian belum tahu nih bagaimana cara menghasilkan uang selain menggunakan video YouTube kita teman-teman selain menggunakan channel YouTube kita teman-teman ada tiga ada dua cara cara bisa kita lakukan agar kita bisa mendapat tambahan dari selain dari channel itu kita teman-teman teman-teman salah satunya adalah menggunakan Google AdMob teman-teman apa itu Google AdMob Google AdMob itu adalah salah satu produk dari Google dimana memungkinkan kita untuk menghasilkan untuk mendapatkan penghasilan melalui aplikasi teman-teman artinya kita bisa membuat satu aplikasi aplikasi hasil buatan kita atau kita bisa menggunakan hasil menggunakan pihak ketiga teman-teman dan kita bisa memasang iklan di aplikasi yang telah kita ciptakan tadi teman-teman setelah kita ciptakan kita bisa menghasilkan uang dari aplikasi kita caranya bagaimana caranya setelah kita setelah kita buat aplikasi kita bisa publish ke Google Play Store teman-teman jadi kalau teman-teman semua banyak melihat aplikasi-aplikasi yang terpublish di terpublish di Google Play Store itu adalah mereka yang membuat aplikasi dan mensisipkan Google AdMob di dalamnya untuk lebih jelasnya bagaimanakah Google AdMob sendarnya saya akan buka saya akan tunjukkan ini adalah Google AdMob yang telah saya buatkan bisa lihat teman-teman semua di sini adalah Google AdMob yang telah saya buat dan ini sudah ada penghasilannya teman-teman nah ini dia bisa dilihat penghasilan selama satu bulan adalah 14.000 karena aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi game game tebak gambar yang banyak sekali beredar di internet saya menggunakan pihak ketiga jadi di sini gratis dan kalau yang persi gratisnya itu biasanya antara pengguna AdMob dengan penyedia layanan akan berbagi pendapatan gitu teman-teman jadi pendapatan saya selama bulan yang lalu itu adalah sekitar 14.000 ya Nah bayangin aja nih kalau misalnya satu hari kita mampu menghasilkan sekitar untuk satu aplikasi aja sekitar 800 rupiah 800 rupiah kita kalikan kali sekitar 30 aplikasi aja ya teman-teman bisa kita hitung pendapatannya seperti ini 800 rupiah kita kali 30 aplikasi kali 30 hari jadi kita akan mendapatkan duit sekitar 720.000 teman-teman dan ini kan sangat menguntungkan sekali ya betul kita bisa membuat aplikasi itu dan menggunakan pihak ketiga dan gratis lagi tapi kita bisa hanya menggunakan iklan kita dan menggunakan aplikasi tadi kita sudah bisa menghasilkan 720.000 selama 30 hari teman-teman Nah tetapi untuk mendapatkan Google Apple ini teman-teman semua harus mendaftar dulu mendaftar seperti biasa setelah kalian mendapatkan Google asasi kalian itu aktif kalian bisa mendaftarkan Google Apple nya Nah untuk menjadi developer itu untuk biar kita bisa mempublish aplikasi kita di Google Playstore teman-teman semua harus mendaftar terlebih dahulu di developer console jadi kita menjadi developer nya teman-teman ya kita harus menjadi developer dulu agar kita bisa menjadi seorang publisher Nah ini dia ya teman-teman Google console nya ya jadi kalau teman-teman sudah mendaftar AdMob sudah mendaftar kita langkah selanjutnya dalam mendaftar di Google Play console setelah kita daftar di Google Play console maka kita bisa mempublish aplikasi-aplikasi yang telah kita buat sebelumnya jadi ini ya teman-teman ya ini adalah dia aplikasi-aplikasinya yang bisa kita buat Nah jadi itu adalah cara yang kedua untuk menghasilkan kita bisa menghasilkan duit dari AdMob Mini dan cara yang terakhir bagaimana cara terakhir itu sangat sangat sudah familiar sekali ya teman-teman ya kita bisa menggunakan blog kita atau website kita atau blogger saya katakan kita bisa menggunakan blogger kita agar itu bisa menampilkan ikan asin kita cara untuk menampilkannya bagaimana Bang gitu cara untuk menampilkannya itu sangat mudah sekali teman-teman kita tinggal masuk aja ke Google AdSense kita yang jelasnya blogger kita itu harus memenuhi standar penulisan standar yang ditentukan oleh Google AdSense teman-teman Nah selain standar penulisan juga konten yang di luar jangan berbawa porno grafi jangan senjata tajam dan jangan perdagangan orang teman-teman seperti itu nah ini ya teman-teman ya ini sudah saya buka akun AdSense saya ya di sini bisa lihat situs ya kita bisa tambahkan situs nanti Google akan langsung baca otomatis apakah situs kita itu layak atau tidak teman-teman nah itu adalah langkah yang ketiga ya nomor tiga jadi kita bisa menghasilkan duit pertama dari Google dari channel YouTube kita yang kedua menghasilkan duit dari Google AdSense kita yang ketiga bisa menghasilkan duit dari situs yang telah kita buat teman-teman dan saran saya kalau situs ini sebaiknya yang kita beli yang kita beli domainnya ya karena kalau dia domainnya yang tidak beli itu sangat susah sekali karena untuk krawlnya itu susah teman-teman jadi kalau kalian beli domainnya maka krawlnya itu lebih gampang ditemukan seperti itu istilahnya website kita lebih gampang ditemukan di pencarian teman-teman nah begitulah teman-teman ya jadi inti poinnya adalah menghasilkan duit dari AdMob itu sangat mudah sekali yang pertama memang kita harus menggunakan model dulu ya yang pertama kita harus menciptakan aplikasi ini sudah banyak aplikasi pihak-pihak ketiga yang bisa kita mempatkan terus yang kedua setelah itu kita mendaftar AdMobnya setelah mendaftar kita tinggal sisipkan iklannya bagaimana cara menciptakan iklannya itu gampang sekali ya kita tinggal buat iklan baru saja nanti di Google AdMob kita dan itu di next video selanjutnya lalu setelah itu kita mendaftar di Google Play Console nah ini poin yang terakhir teman-teman kenapa harus mendaftarkan kenapa harus aplikasi kita harus masuk ke playstore karena biar tidak terjadi ada istilahnya limit teman-teman jadi terlalu over permintaan iklan kita akhirnya limit dan kita bisa rugi besar teman-teman nah itulah teman-teman ya bagaimana sekilas menghasilkan duit dari AdMob semoga video memanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya channel Deepa Oficial wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati